Farhad Abbas angkat bicara terkait pernikahan Regina dengan Krishna Murti. Dengarkah Farhad keberatan Regina menyimbung soal mahar? Nah, mahar saya lebih besar daripada mahar yang ada saat ini. Saya mendapat informasi itu hanya bohong belakang dan tidak benar. Hanya mungkin emas sekian atau sejuta saja. Tanah dengan jendaraan itu tidak benar. Fenomena foto penampakan menyerupai malaikat dan setan pada hasil USG menggemparkan jagad maya. Benarkah foto tersebut dapat dibuktikan keasliannya? Selamat pagi pemirsa. Saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagad selebritas tanah air. Inilah selebrita pagi, selebriti dalam berita. Pengakuan Regina mengenai pernikahannya dengan Krishna Murti mengundang komentar dari mantan suami sirinya Farhad Abbas. Farhad yang sedang berjalan-jalan di Lombok merasa keberatan atas komentar Regina mengenai mahar. Atas bagaimana kah komentar Farhad Abbas mengenai Regina yang sudah kembali menikah dengan seorang pengacara? Sementara itu foto penampakan mirip malaikat dan setan yang ada di sebuah hasil USG menarik perhatian di dunia maya. Bagaimana kah komentar dari pakar telematika mengenai hal tersebut? Saksikan lupakan lengkapnya. Anilis dalam berita pagi. Kalau dijakta bulan, kalau angkasi biasa, mungkin rujunya pasah ya? Pasah. Bukan usah ditanya ini dan itunya rempong. Kalau menyakut fakta dan realita, sebenarnya mahar saya lebih besar daripada mahar yang kagesan. Saya mendapat informasi itu hanya bohong belakang dan tidak benar. Hanya mungkin emas sekian 100 juta saja. Tanah dengan kendaraan itu tidak benar. Kabar pernikahan Regina Adrianesaputri dengan seorang pengacara bernama Krishna Murthy akhirnya sampai juga di telinga mantan suami siri Regina Farhad Abbas. Seolah tak membutuhkan waktu lama bagi Farhad mengetahui beberapa fakta di balik pernikahan yang digelar 26 Desember 2015 tersebut. Salah satunya tentang bulan madu yang belum lama dilakukan Regina dan sang suami ke Pulau Dewata. Pasangan pengantin baru ini memang selama 6 hari mengelilingi Bali dan baru kembali selasa malam 5 Januari 2016. Dari geli terawangan Lombok, Farhad pun mengomentari honeymoon Regina. Masarif, pemirsa sekarang kita berada di Pulau Geli Terawangan. Kita menikmati indahnya sunset di pinggir pantai. Wah ini luar biasa sekali. Ini merupakan suasana orang-orang yang berlibur. nikmatnya Pulau Lombok ini lebih indah daripada orang berbulan madu. Artinya kalau orang bulan madunya masih hanya di Pulau Bali aja belum terlalu sempurna kalau tidak menikmati Pulau Geli Terawangan Lombok. Sebetulnya ke Bali itu kemana go show ya, jadi memang gak direncanain. Ini gak bawa baju, gak bawa koper sama sekali. Memang kita disana beli, baru beli disana. Jadi memang gak direncana ke Bali, emang mendadakan banget. Jadi kesana juga memang, tadi cuma jalan-jalan aja sih. Saya berpikir dulu, bercerai. Karena pikir tidak suka dengan saya yang sibuk, pengalaman-pengalaman saya yang mungkin bertolak belakang dengan kepribadian dia. Tapi ternyata masyarakat bisa menilai bahwa yang dinikahin kan bukan perjagaan atau bukan perjagaan. Ternyata orang yang punya persoalan buatkan. Demikian pendapat saya. Jadi ya sama, kita mau kalau udah orang diwasa memang gak usah sama-sama munafik. Yang penting sama-sama mengenal dan sama-sama berkomitmen. Tujuannya pacaran apa sih? Ujung-ujungan kan menikah juga. Jadi kalau aku rasa sebagai perempuan gak usah munafik deh. Sekarang pacaran terlalu lama juga gak bagus. Akhirnya seorang perempuan lama-lama sendiri juga gak bagus. Ini fitnah gitu kan. Kemarin aja kita niat baik jadi fitnah. Membukumin sekalian gitu kan. Tak hanya soal honeymoon Regina dan Krishna yang sudah sampai di telinga Farhad. Tetapi juga soal mahar yang diberikan suami baru Regina berupa mobil mewah, berlian dan juga sebidang tanah. Apalagi di depan media Regina sempat menyentil Farhad lantaran menggugat mahar yang ia berikan. Tak terima mahar yang ia berikan dibanding-bandingkan Farhad pun menguak fakta. Yang menganggap mahar fantastis yang diterima Regina hanya isapan jempol belaka. Bahkan mobil dan sebidang tanah disebut Farhad tak pernah ada. Benarkah? Pemirsa menanggapi persoalan bahwa mahar yang menyedir-menyedir saya sebenarnya tidak menyambung. Kalau seorang wanita yang baik-baik, tidak mungkin dia membandingkan mahar yang baru dan yang lama. Kalau menyambut fakta dan realita, sebenarnya mahar saya lebih besar daripada mahar yang ada saat ini. Saya mendapat informasi itu hanya bawang belakang dan tidak benar. hanya mungkin emas sekian ratus juta saja. Tanah dengan gendaraan itu tidak benar. Ya, kalau dijak kabur, kalau angkatnya biasa, yang penting kalau dunia pasah ya. Pasah. Nggak usah ditanya ini dan itunya rempong. Yang penting sekarang gini, yang penting balik lagi ke niatnya. Sekarang kita, orang yang menikah puluhan tahun aja, nggak menjamin juga kalau misalkan memang harus jodohnya sampai di mana. Yang penting bagi saya, jodoh rejeki kan udah Allah yang atur. Kalau sekarang saya dipertemukan dengan jodoh yang cepat, mungkin rejeki saya. Sudah jalannya seperti itu. Jadi jangan disambut mautin karena begini. Karena begitu, nggak ada begitu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya ini saya... Kalau masuk mahar yang diberitakan juga itu kemauan dari saya, apa bukan? Berapa kita, berapa kita, dan apa? Apa yang mau mahar ini, Bang? Ini maharnya apa, Bang? Jangan digabung-gabung itu, Bang. Lagi, Bang. Mahari apa waktu itu? Bapak Masya, Bang. Ya, kemarin ada apa, ada seperangkat dulu ya. Terus ada kendaraan juga. Terus ada, ini seberang tanah. Iya. Seberang tanah. Ya, baik-baik kan memang itu, jadi jangan disimpan-siurkan. Ya, itu kan memang kalau mahar itu kemauan dari isan suami. Kalau kemampuannya mungkin pada saat suami siar rejekinya ada, ya Alhamdulillah. Yang penting saya juga nggak maksain. Kalau besok saya minta lautan, kamu bisa kasih itu nggak jadi dulu ya. Iya, gitu katanya. Tapi saya udah bilang, ini ada perjanjian juga kan ya. Tidak akan menggugat lah. Mahari. Jadi, silahkan masyarakat menilai sendiri. Kalau orang punya mahar mobil atau tanah, jelas di mana, buktinya mana. Jangan nggak jelas hanya foto, kemudian mengarumang kemana, kemudian mengejek atau menyujir, mengkait-kaitkan dengan mahar. Dan ini saya ingatkan kepada laki-laki, agar waspada. Mungkin saat itu Anda tidak ada, tapi ketika Anda mengiakan hanya sok kaya, suatu saat kamu akan dituntut oleh Regina. Dan dikatakan itu pernah ngomong, itu merupakan satu modus. Jangan sampai terjebak dalam jebatan Batman. Pernikahan antara Regina dan suaminya, Krishna Murthy, tentulah pernikahan yang banyak mengejutkan banyak pihak. Lalu Farhad pun kembali berkomentar dan mengetahui di balik status pernikahan Krishna Murthy dengan Regina tersebut. Lalu apa rahasia yang tersembunyi yang diketahui oleh Farhad Abbas? Komunikasi dengan seorang wanita yang mengaku diambil sesuaminya dan belum bercerai dengan mantan saya itu, saya sudah mengetahui latar belakangnya. Mulai proses pertemuan dan bagaimana dampak psikologi terhadap anaknya akibat seorang wanita yang merupakan mantan saya. Ketika itu sih ya kan kita berubahin dari pernikahan yang terakhir. Itu aja. Simple aja, masa banyak kan sih kalau kebanyakan rempong kayak kemarin. Kepo, banyak-banyak ingkar-ingkar. Sekarang pasti-pasti aja jadi yang penting gak usah macam-macam. Yang penting sekarang bisa sama-sama saling berkomitmen, tujuannya tahu apa, kan perang berkatal juga. Semoga lagi. Meninggalkan Farhad Abbas yang berkomentar tentang pernikahan mantan istri sirinya dan beralih pada fenomena penampakan di foto hasil USG yang menghebohkan. Di beberapa foto yang beredar di dunia maya, tampak foto-foto hasil USG memperlihatkan pemandangan ganjil. Dalam foto tersebut, seolah terlihat sosok menyerupai malaikat dan setan. Sontak kehebohan terjadi lantaran foto-foto tersebut. Berikut aku ini cuma kebetulan aja, terus dilebih-lebihkan aja, hingga mata nih, terus tanduk. Padahal biasa-biasa aja sih sebenarnya. Tapi cukup mengagetkan gak sih? Tidak. Soalnya, bukannya tak kabur ya, cuma aku gak pernah percaya sama hantu. Kalau jin, syetan ya, aku percaya karena memang itu ada di akuran kan. Cuma kan gak bisa kita lihat juga dan gak berbentuk kayak hantu-hantu yang di film. Menurutku hantu-hantu itu ada ya, karena ada filmnya. Karena ada film horror, makanya orang anggap itu nyata. Sebenarnya menurut aku enggak. Kalau kita lihat gambaran ini, ini adalah gambaran janin. Kemungkinan janin ini masih di trimester pertama nih. Jadi masih 3 bulan pertama. Nah, USG itu memang seperti ini. Ini terlihat seperti ini. Cuma di sisi yang sebelah sini ini, ini seperti kayak ada wujud apakah monster atau apa, tetapi yang menurut saya ini mungkin kebetulan saja. Kebetulan seperti ini. Mestinya kalau gak diginiin, dia putih seperti ini nih. Putih yang ini. Putih sebelah sini. Nah, ini bisa saja memang kebetulan seperti ini, karena ini kan USG ini tergantung angle yang kita ambil ya. Gambar yang kita lihat di dalam bisa karena kandung kemi, karena lemak ibu, jadi bayangannya lah. Atau bisa juga seperti ini, polos seperti ini, tapi di-edit sama orang tersebut. Intinya, ini bukan apa-apa. Ini cuma kebetulan saja. Ini bukan maksudnya kehamilan yang kemudian ada sesuatunya, apa enggak seperti itu. Sepanjang yang saya tahu, itu cuma kebetulan saja. nomor satu seperti itu. Kebetulan, gambaran USG tersebut, ada gambaran yang menyerupai sosok yang menyeramkan. Atau bisa juga itu di-edit sama orang tertentu. Itu kan gampang kan? Karena USG itu kan, apalagi itu kan pakai USG dua dimensi. Ini cuma warna hitam dan putih. Tinggal dihilangkan warna putih dan dibikin seperti wujud makhluk yang menyeramkannya. Terus di-blow up ya, dibilang seperti itu. Tapi ya sebenarnya enggak ada seperti itu. Tentu saja, banyak orang yang mempertanyakan keaslian foto tersebut. Benar-benar diambil tanpa sengaja dan memperlihatkan sosok menyeramkan atau justru ada tangan-tangan ahli rekayasa yang membuat gambar menjadi sedemikian rupa. Pakar telematika Abimanyu menyimpulkan jika gambar yang sempat membuat kehebohan tersebut merupakan hasil rekayasa visual. Pasalnya ia menemukan beberapa keganjilan, terutama dari sosok-sosok misterius yang berada dalam foto. Nah, di gambar ini, ini kelihatan di sini ada sempat kelihatan ada kayak semacam area kosong, kemudian kok di sini, kelihatan, ya, ada ininya, ada seolah kayak wajah, ya. Nah, di sini ada unsur sinar, satu. Yang kedua, area sini, hitamnya ini di rekayasa. Oke, area hitamnya di sini. Ini di rekayasa. Setelah ini saya yakin kelihatan saya, sudah selesai semuanya. Tiga, satu. Nah, yang kedua. Oke, mas, ya. Nah, ini sudah jelas. Di sini, yang saya bilang ini ada unsur sinar. Oke, sinarnya cukup kencang di sini. Dan kemudian di sini, ada unsur bayangan. Oke, ya. Dimensi yang namanya ultrasonografi, itu tidak memberikan bayangan. Ya, dia namanya dimensi, ya itu, ya. Dia menampilkan daya dimensi, dia nosa. Untuk menampilkan daya dimensi, berdasarkan suara, tidak menemukan sinar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak masuk dalam daftar kamar sini, cut. Kamu tidak di luar, ya cut. Ya! selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih